Video ini didukung oleh Asyiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Apriyono dari Yogyakarta. Saya mau mengajukan satu pertanyaan, sederhana tapi tidak sederhana. Bagi saya, mungkin bagi teman sederhana, bagi saya tidak sederhana. Jadi begini, dari pelajaran yang sudah saya dapatkan beberapa hari, itu kita telah mendapat, kita mempunyai satu istilah apa yang disebut busola atau kemiringan garis. Tetapi yang saya pahami bahwa busola itu muncul ketika huruf-huruf itu berada dalam rangkaian-rangkai yang. Huruf satu, dia menguruf kedua, huruf ketiga, nah itu menciptakan kehadiran eksistensi ke rangkaian huruf ini, menciptakan busola atau kemiringan garis yang itu bisa dibentuk di bawah-bawah huruf itu. Nah, sekarang kita memasuki materi sulus, di mana masih membahas huruf tunggal. Nah, di dalam huruf tunggal ini saya belum melihat adanya busola, apakah karena saya yang tidak bisa melihatnya, karena busola dalam huruf tunggal itu goit atau masih imajinat, atau memang sebetulnya di dalam sebuah huruf tunggal itu belum ada, belum muncul busola itu. Karena saya lihat dari tadi saya mengamati kok busolahnya di mana, busolahnya di mana. Karena huruf tunggal itu, ya begitu lah berdiri sendiri, jadi tidak dirangkai makanya saya melihat kok tidak melihat adanya busolah. Makanya ini saya menanyakan, apakah busolah itu muncul ketika huruf-huruf berada dalam rangkaian-rangkaian, ataukah huruf tunggal pun bisa memunculkan busolah. sebab sampai sejauh ini saya belum melihat adanya busolah di dalam kajian huruf tunggal khot sulus ini. Saya kira itu mudah-mudahan pertanyaan saya ini jelas dan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami berarti saya yang membuat pertanyaannya tidak jelas. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ra'uf dari Lumajang. Saya ingin bertanya, Ustaz, untuk penulisan huruf H yang berbentuk bulan ini, Ustaz. Apakah huruf H di sini itu mempunyai teknik, Ustaz? Sekiranya huruf itu bisa sempurna, Ustaz. Soalnya dari pengalaman saya ketika belajar huruf H di sini, Ustaz, sangat kesulitan. Sangat kesulitan ketika mengirang-irakan perut H di sini, Ustaz. Cukup itu, Ustaz, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan, sebenarnya dalam huruf tunggal pun sudah kelihatan busolahnya, Mas Heru. Misalnya, contoh, kalau kita tarik garis horizontal di sini, ya, Mas Heru. Ini kan kemerikannya satu titik, ya. Agak muncul di sini, ya. Ini sudah ada tanda-tandanya, meskipun tidak semua, ya. Rata-rata huruf yang mendatar, itu pasti busolah. Sin, ini kan mendatar kan, buruknya ini mendatar kan, kesininya kan. Nah, ini kan gini, ya, gak? Karena ini juga busolah ini. Ini juga sama ini. Pelung-pelungnya juga membentuk sebuah busolah. Kalau kita perhatikan, meluncurnya seperti ini semua. Kan, tok-nya juga sama ini, tok. Seperti ini. Ini busolah ini, utama sebuah busolah. Kalau huruf H gak terlalu kelihatan, karena memang posisinya kan, ya, apa ya, Akannya begitu, gitu. Tapi di beberapa huruf lain, itu kelihatan, semuanya busolah. Nah, nanti ketika sudah masuk ke beberapa bentuk, beberapa kalimat, itu nanti akan kelihatan sekali. Begitu, otaknya. Gak semuanya kelihatan. Kayak, dal itu kan gak kelihatan. Ini busolahnya gimana, nih? Dal ini. Kan gak kelihatan. Atau H misalnya, kan, gak kelihatan. Huruf-huruf ketentuk aja yang bisa kelihatan busolahnya. Nanti kita praktekan. Ada satu contoh kalimat, misalnya, yang akan saya goreskan. Sehingga nanti Anda lebih, apa ya, lebih mudah untuk memahami. Kan sama dengan naski juga. Naski kan setiap huruf itu kan gak langsung kelihatan busolahnya, ya, gak? Tapi ketika sudah masuk ke goresan, dikebukan-kebukan antara huruf satu dengan huruf yang lain, akhirnya membentuk sebuah kata dan akhirnya kalimat, itu kelihatan banget itu, busolah-busolahnya. Ada beberapa yang kelihatan, misalnya, di beberapa huruf. Hal itu kan ada kemiringan-kemiringan busolah. Di huruf-huruf yang lain, yang ada itu gak semuanya kelihatan. Itu ya, mas Ewan. Di busolah itu sebenarnya, ketika dia sudah disusun sejeninian rupa, nah, itulah yang disebut dengan busolah atau darajat pemirikan. Ya oke ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian Mas Rauf. Mas Rauf. Teknik membuat ini ya, lengungan ini ya. Lengungan ini ya, apa gimana, mas? Yang ini ya? Nah, ini sebenarnya biasa aja gitu. Jadi, kalau kita mau menggoreskannya itu, gak usah diputar-putar kalem itu. Di kalem kan langsung begini kan? Eh, coba perhatikan kapur saya. Kalau kita lanjutkan ya, kalau kita lanjutkan begini, Mas. Sampai di sini kan terus-masa diputar aja, udah. Sampai di sini. Ini jangat. Yang penting fokusmu adalah di sini nih. Ini oval gitu. Iya kan di sini. Jangan sampai gak oval gitu. Gede di sini, ini kecil ya, gak nyampung. Jadi, ujungnya di sini, ini yang pesannya di sini. Makanya bayangan telur. Kamu sudah makan telur gak? Sebelum dikopas itu diperhatikan. Oh, telur itu dinyata kok mirip ya. Jangan ngomong begitu. Telurnya aja, telur ayam. Bukan telur kamu, bukan ya. Soalnya kadang orang itu ngakui. Oh, jelas telur ayam loh. Dibilang telurku gitu, Mas. Ini telur siapa? Telurku, Mas. Loh, telur ayam ini. Oh, iya, iya. Maksudnya telur ayam gitu. Manusia emang serakah banget. Apa itu diakui. Jelas telur ayam gitu. Oke, kira-kira gitu ya. Intinya dilatih. Dilatih dan dilatih. Kalau gak dilatih, gak bisa. Kayak misalnya mau, misalnya. Ini contoh mau. Ini disini kan ketika sudah jadi wow. Ini kan diarsir lagi ya, Mas. Kalau ujung kalang itu kan diputer begitu. Kemudian diarsir dan ditarte. Sehingga nanti disini gak tipis gips amat. Sama ketika di... Apa? Di perut Jimnadia Tokak ya, tokohnya. Ini diarsir lagi, Mas. Diarsir lagi sehingga perut itu menjadi rapi. Dan tebalnya itu rata gitu. Di sini dirapihkan. Di sini dirapihkan. Lebih kebar gitu ya. Karena huruf satu huruf itu bisa dipoles sampai halus. Tartes mu satu huruf aja gak cukup. Satu huruf itu bisa sehari loh. Kadang dua hari, satu huruf. Tinggal dihitung. Ini kalimannya ada berapa huruf? Kan gitu. Ada seratus huruf. Berarti paling gak akan membutuhkan waktu berapa? Tiga bulan kan? Terima kan itu. Logikanya kan begitu. Jadi dua bulan itu sudah harus sudah gores di kertas mukohar. Sehingga dua bulan itu waktunya untuk tartes, finishing, dan penghalusan karya itu cukup. Kalau waktu cuma tiga minggu, empat minggu, santri-santri kadang. Kalau masih longgar tiga bulan atau dua bulan ikut. Tapi kalau gak jangan. Perut Jimnadia Kamu buang-buang duit. Iya gak? Dia pakai berapa? Dua ratus enam puluh misalnya. Dia mukohar, beli mukohar yang bagus, tiga ratus ribu. Beli tinta, si minggu misalnya, atau likuitek misalnya. Atau tinta yang lain, danil. Lahan sekali. Iya kan? Belum waktunya Antum meninggalkan kerjaan. Yang punya istri yang punya dianggurin. Iya gak mas? Kan kasihan kalau yang sudah punya istri dan keluarga. Bagaimana dia? Kalau gak betul-betul fokus loh, rugi kan? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!